Pemirsa 5 diskotik di Kota Jambi diperiksa personil di Samapta Polda Jambi yang dilengkapi 3 ekor anjing pelacak K9. Hal ini dilakukan untuk mencegah peredaran narkoba di Provinsi Jambi. Direktorat Samapta Polda Jambi kembali melakukan patroli pencegahan peredaran narkoba di tempat hiburan malam di Kota Jambi pada Sabtu 24 September 2022 dini hari. Kali ini personal di Samapta yang dilengkapi 3 ekor anjing pelacak K9 mendatangi diskotik X3, Omnia, Grand House, Golden Place, dan Angel Wings. Patroli ini merupakan kegiatan rutin yang ditingkatkan dalam rangka pencegahan peredaran narkotika di tempat hiburan malam. Dalam patrolinya, petugas dan anjing pelacak K9 menyusuri setiap bagian di diskotik guna memastikan tempat tersebut bebas dari peredaran narkoba. Diharapkan dengan patroli ini, peredaran narkoba di Provinsi Jambi dapat berkurang secara signifikan. Terima kasih atas pelaksanaan tugasnya hari ini. Kita sudah melaksanakan tugas patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan ke tempat-tempat hiburan malam seperti tadi di AW, di GP, di Tri, sama di Omnia itu untuk mengantisipasi peredaran narkoba yang marak di Jambi. Oke, ini melibatkan apa Bang? Kita melibatkan 3 ekor anjing satwa, Urko, Roki, sama Jarka. Ini spesial apa Bang? Untuk narkotik. Untuk pelacak narkotik. Siap. Bang, ini kegiatan akan dilakukan secara rutin Bang ya? Mudah-mudahan. Dimas Sanjaya, Jek TV, Melaporkan.